Hai hari ini kita sudah sampai di sasa filet Sade Rambitan Lombok jadi buat kalian yang mau tahu keseruan kita ya ketenaku jadi baik ya Mas Mbak yang terhormat dari Bali ya Terima kasih atas kunjungannya dan selamat datang di kampung kami ini Mas Mbak ya jadi ini salah satu kampung yang tertua di Lombok ya di Lombok tengah bagian selatan jadi kampung kami ini Mas Mbak nggak dimosiumkan memang masyarakatnya ada yang tinggal di sini ya jadi semua rumah dihuni satu rumah satu kepala keluarga satu rumah satu kepala keluarga ya karena kampung kami ini sebelum mulai ditempingi sama usatawan Mas Mbak bentuknya sudah seperti ini segera rontok kami ini nggak mampu bangun rumah yang memanen tadi di sini ada 150 rumah jumlah rumahnya Mas Mbak begitu pun jumlah kepala keluarganya dan penduduknya di sini yang tinggal kurang lebih 700 orang 700 jiwa ya yang tinggal di sini di sini mas bayar satu garis keturunan satu keluarga Oh iya soalnya kalau kawin sampai sekarang masih kebanyakan kawin sama misal kalau kawin sampai sekarang masih kebanyakan kawin sama family sendiri ya ini sama misal sepupu merekanya saja kalau nikah ya jadi jarang berani kawin sama orang luar Oh iya tapi kami di sini Mas Mbak ada larangan kawin sama orang luar tapi kalau kami kawin sama orang luar disini aku ngambil gadis luar nanti terlalu mahal-maharnya nanti kami biak mahal nanti kami bisa dimintain dua ekor kerbu bagi semarnya kalau sama orang luar jadi mahal gitu ya misalnya saya coba nanti saya harus bayar dua kerbu ke tapi misalnya ceweknya disini diminta keluar ya sama juga kita minta juga doker bodoh beli mereka yang harus berdendam istilahnya Oh jadi itu makanya di sini kebanyakan kawin sama misal sepupu soalnya kalau sama misal sepupu mereka atau teman di sendiri di sini cukup dengan perangkat alat sholat ini cuma upacaranya ya atau bisa kalau pakai uang 100.000 ya murah makanya kebanyakan nikah sama teman di sendiri dan kalau kawin juga dan kami di sini Mas Mbak kawin colek kawin colek kawin colek kawin colek kawin colek ya atau kawin lari tidak pakai tunangan kawin atau ngelamar oh langsung kawin colek kawin colek dulu ya colek dulu ya colek dulu ya colek dulu ya jadi soalnya kalau ngelamar di sini malah dianggap pengejek itu menghina ada makanya harus kulik caranya nanti setelah diculik baru dimikahkan itu tetapi tapi antara kawin colek sama kawin lari beda Mas Mbak ya kalau kawin lari antara cewek dan cowok saling menyukai saling suka lari itu lama pacaran iya nanti tinggal janjian saja nanti kabur berdua tapi kita sudah tahu sebenarnya apa keluarga udah pada tahu enggak 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 ya Oh tapi lari tetapi langsung colek ya tapi antara cewek dan cowok saling menyukai nanti tinggal janjian saja nanti perempuan tinggal bongin orangtua gitu itu semua di dulu dan dikabur sama sana sama pacarnya tapi kalau kawin colek perempuannya nggak suka tapi coba yang suka jadi harus menggap cara pacar ya kalau kawin colek ini kan colek ya di jodohin dong enggak enggak mas jadi harus diculik benar benar-benar misalkan kalau kami colek ini mbak kita orang sini ya jadi mbak disukai sama tujuh cowok masuk kabar berempat Iya tadi mbak suka sama mas tapi saya bercerita mbak batapasa dikasih sama saya berusaha sama mas gitu tapi untuk kalau kami colek ini cuman masih adanya di kampung Sade ini saja ya kalau di daerah-daerah romok yang sudah enggak ada cuman di kampung ini masih sebelah kami colek misalnya nanti malam kita colek perempuannya tuh bawa kabur dulu keluar kampung ini kita sembunyikan ya nanti pas esok harinya ya nanti pas esok harinya baru ada utusan dari pihak laki mbak ya yang ngasih tahu kepada pihak perempuan bahwa anaknya sudah sudah diculik jadi kalau ngelamar orang perempuan bilang gini anak saya bukan barang kamu minta-minta jadi malah kita dikasih parang kalau minta malah baik-baik dikasih parang soalnya ada tradisi makanya di sini ceweknya harus diculik karena soalnya kalau penculik ini juga kita berhombongan enggak sendirian karena misalnya nyurik itu laki-laki lain bisa juga dari luar maksudnya apa kalau ada orang luar harus pacaran dulu ya kalau disini kan satu keluarga tetap kerbau tetap misalnya disini kalau kawin curik ini kita bawa kawan enggak sendirian soalnya ceweknya harus digortong digendong dan diambil mbak soalnya enggak suka ya misalnya kita berkawan empat ya jadi masih ya emang diculik benar jadi ya jadi mas misalnya kita berkawan empat masa menikah saya bertiga yang nyolik nanti mbak nanti aja di luar tinggal dulu jadi yang jadi suaminya nggak usah ke nyolik mbak tinggal munggu aja di luar jadi kita bertiga yang masuk yang celik ya saya celik mbak saya celik nanti bertiga kalau enggak mau diantem nanti makanya makanya memang memang perempuannya nggak suka ya itu udah kalau diantem main cewek ya tapi kan kita kawan banyak ada yang megang tangan jadi nggak ada polisi karena udah ada nggak ada polisi udah jadi mau nggak mau kalau udah berhasil diculik tetap dimikahkan mbak ya sebaliknya orang tuanya Bepun nggak setuju sama cowok menculik anaknya kalau sudah berhasil diculik mau nggak mau jadi istilahnya disini juga siapa cepat ada dapat buat kalian yang nggak punya jodoh siapa cepat dia dapat kalian langsung datang ke Lombok tetapi istilahnya diculik batu KB lari tetap orangkuannya nggak tahu ya sepertinya lari secara diam-diam makanya kalau Lombok ini diruki puluh seribu masjid sejuta maling mbak ya Oh iya bener maling cewek mungkin maling lain jadi baik-baik ya jadi ini salah satu bentuk rumah dari kami juga ya jadi nama bangunan rumahnya ini balik tani ya kalau itu rumah sedangkan tani pekerjaan karena mereka di sini masyarakatnya rata-rata bertani tapi bertaninya cuma satu kali setahun karena pada hujan cuma nonggir hujan saja ya makanya untuk kerja sampingan khusus yang perempuan di sini Mas Mbaya menenun bikin air ya itu ya soalnya kalau perempuannya di sini juga kalau belum bisa menenun belum bisa diculik gitu oh gitu belum siap menikah soalnya belum dianggap dewasa kalau nenunnya umurnya 50 belum juga bisa menenun itu belum dewasa diwajibkan untuk bisa di sini dan umur 7 tahun udah diajar soalnya di sini kalau perempuannya nggak diperbolehkan keluar khusus perempuan mbak eh ngeri-ngeri diculik gue duluan deh kita bisa langsung masuk ke dalam rumahnya ya jadi rumah tertua di sini jadi kalau yang depannya ini mbak sengaja dibikin pendek mas ya kalau masuk respect gitu merunduk jadi tanda menghormati kepada pemilik rumah ya tapi bagi yang tinggi yang pendek nggak apa-apa maksudnya bisa kenal ya nggak sih jangan lupa bisa langsung masuk silahkan ya nggak ngapain mereka tidur jadi kebetulan rumahnya kemarin pagi baru selesai dipel masih kelihatan bukas rumputnya ya 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 uing lantai sama fondasi rumahnya mbak sama sekali nggak pakai semen mas ya masuk 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 ya ini asli dari tanah liat campuran sekam padi kulit padi terus satu kali seminggu lantainya harus dipel pakai kotoran kerbunya katanya kotoran kerbo masyarakat ini mbak supaya lantinya nggak berdebu dan tidak muda retak ya kalau tidur nggak bisa terasa hangat kalau udah dipel karena tidurnya dari tikar pandan seperti ini nyaman tadi nanti kalau nggak dipel kotoran kerbo lantinya bisa keropos dan berdebu soalnya tanah semua nggak ada semen ya jadi emang kotoran kerbo juga udah tradisi masyarakat sini sebagai penghalusnya soalnya kalau mereka di sini mengadakan upacara-upacara adat misalnya upacara ritual ya gimana rumah yang dipakai udah dapat upacara tiga hari sebelum acara harus dipel dulu lantai itu rumah nyampe kotoran kerbo kotoran kerbo berdenggap suci cuma kepercayaannya ya belakangan harus melahirkan karena orang sini melahirkan gitu Iya jadi setiap rumah ada kalau bentuk rumah sama semua mereka melahirkan rumah iya melahirkan pakai dukun soalnya nanti kalau sudah dukunnya nggak mampu baru dibawa ke puskesmas mati enggak ya enggak saya udah biasa mbak diri pakai dukun dulu ya makanya satu kamar sebelah kanan sini sudah melahirkan ya jadi kalau mereka mau melahirkan itu pakai dukun enggak ada yang namanya dan sebelah kiri lagi lagi di sini pakai bidang dokter enggak yang sebelah kirinya lagi tempat tidur anak gadis sama dapur disatukan anak gadis ya karena gadisnya di tidurin di dalam mbak saya ceritakan tadi dibawah kalau kawin kawin culik makanya di semuanya anak gadisnya supaya kemudah diculik oleh laki yang tidak disukainya ini anak gadis nih Nah awas hati-hati diculik ntar nih apa nih anak monyet gue gua hajar sudah 15 kali nyulik mbak tetap menemani teman ya udah menemani teman masnya nyulik lima-lima 17 saya yang nikah teman saya nyulik sini dulu nih ini 17 17 17 17 lagi bakar ikan langsung belum dimakan aja udah keluar air liur enak enggak apa-apa rasanya enggak apa mbak buat apa sayur asam sayur jadi asam ya asam emang udah asam lagi penambah rasa enggak maksudnya ini bagi sayur lagi jadi raginya tapi cantik cantik ya udah nikah ini nikahnya diculik diculik tapi bisa bunting dan anu dari lengan suka sama suka jadinya Oh gitu habis diculik dulunya kan nggak suka kan habis itu diculik ya kalau udah satu kamar pasti satu kamar jadi suka bunting biar pun enggak suka kembali minta lagi dikit deh mau jalan-jalan nggak apa-apa ya bawa aja sama plastik makasih ya semoga sehat bayinya jadi kalau generasi tua kami di sini juga ya kalau udah empat puluh tahun ke atas jarang bisa ngomong pakai bahasa Indonesia ya aku bahasa apa mandarin bahasa sasap Oh semoga pakai bahasa sosok tapi bisa jadi lebih cocok biasa lari-lari deh enggak 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 cium dulu aja cium aja hahaha contohnya ini lagi gini contohnya Tante lari-lari kabur-kabur Mereka menghibur diri itu kayak gini loh bikin benar mau belajar minta eh 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 lagi buat benang nanti di taruh di sana selesai terus yang dimakan sama neneknya apa siri Oh siri makanya bebernya hitam Oh gitu kalau foto setinggal ditempelin menangnya langsung nyambungnya iya kok pinter sih Nek ini yang buat kampannya siapa Nenek ini kan ada tulisan nama kampungnya ini apa bahasa selap pertanyaannya dia yang buat dengan kampan saya pia telin aku 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 berapa berapa pira pira satak mati kelene ini tak taruh enggak beli tapi dikasih 50 mau enggak beli guam debing cekat enggak beli ini iya salin dulu kalau kita hampir kita gas lagi menengah macam saya ini namanya pohon cinta jadi kalau misalnya mereka mau kabur sebelum menikah mereka ketemunya disini dulu pak pak ke-4 nane nggak ngerti nggak ngerti aku suka kamu ke-4 ya bahasa Bali Nane kamput nane kamput nane kamput nane kamput nang Sekian para ketek gue masuk Udah gue Udah gue Udah 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 gimana Jambu ketek Cepet Waaaah Udah Udah gue